Dalam rangka pelaksanaan pemilu kalda ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen, maka dilakukan Deklarasi Damai Pemunggetan Suara Ulang atau PSU yang bertempat di Gedung Silas Papare Kepulauan Yapen, Serui, Kamis Siang. Deklarasi damai merupakan komitmen pernyataan atau penegasan serta kesepakatan para paslon untuk turut serta memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan suasana damai, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu konflik. Deklarasi damai ini merupakan suatu wujud bukti proses demokrasi yang sudah dipahami dengan cerdas, sehingga proses pemungutan suara ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat dilaksanakan dengan baik, jujur, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Wakil Gubernur Provinsi Papua, Clementinal, yang hadir dalam kegiatan deklarasi ini meminta agar pelaksanaan PSU di Kabupaten Kepulauan Yapen setelah deklarasi kesempatan damai PSU ini dapat menghasilkan kepala daerah yang diharapkan. Sementara itu, Kabupaten Papua, Irjen Polboy Rafli Amar, dalam acara deklarasi ini menyampaikan bahwa kepolisian dan TNI sebagai unsur keamanan tetap akan bersikap netral dan selaku Kapolda memastikan bahwa pihak keamanan dan juga KPU Bawaslu akan tetap netral. Kegiatan deklarasi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua, Kapolda Papua, Pangdam 17 Tendrawasi, Kabinda Provinsi Papua, Ketua KPU Provinsi Papua, Perwakilan Bawaslu Provinsi Papua, Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Toko Masyarakat Adat Kepulauan Yapen, Toko Pemuda, Perempuan, dan para calon bupati serta Wakil Bupati Kepulauan Yapen dari nomor urut 1 sampai nomor urut 6, serta tim sukses dari pasangan masing-masing calon dan unsur musbida lainnya. Fredy Moba, News TV Jayapura, memberitakan